Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya Salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua Yang saya hormati Rektor Universitas Negeri Surabaya Bapak Profesor Dr. Nur Hasan dan seluruh jajarannya Seluruh mahasiswa baru UNESA yang saya banggakan Pertama saya mengajak kita memanjatkan rasa syukur Kaya Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena rahmat, hidayahnya, kasih sayangnya Kita dapat berkumpul untuk mengikuti acara pengenalan kehidupan kampus Bagi mahasiswa baru Universitas Negeri Surabaya Pertama tentunya saya ingin mengucapkan selamat Kepada para mahasiswa dan mahasiswi baru yang diterima di UNESA Dan akan segera memulai perkulian pada semester ini Sungguh ini sebuah kebanggaan bagi Anda dan keluarga Bisa diterima di UNESA Tapi ingat bahwa ini semua adalah baru awal dari perjuangan kalian di kampus Jalan masih panjang Anak-anakku mahasiswa baru UNESA yang saya cintai Kalian semua adalah bagian dari generasi muda Yang beruntung bisa memperoleh pendidikan tinggi Maka manfaatkanlah kesempatan ini dengan sebaik-baiknya Dengan belajar bekerja keras menjadi mahasiswa dan pada kenyam dari sarjana Yang kompeten dan produktif Sehingga bisa berkontribusi positif pada pembangunan bangsa Karena tantangan bagi Anda semua ke depan akan semakin berat Saat ini dunia telah memasuki era revolusi industri 4.0 Revolusi ini ditandai dengan penggunaan teknologi digital Yang mengarah pada otomasi dan pertukaran data secara cepat dalam segala aspek Dunia digerakkan oleh artificial intelligence, internet of thing, dan big data Yang ini mengakibatkan disrupsi dan transformasi pada segala aspek kehidupan Termasuk pada sektor ketenang kerjaan Teknologi informasi dan ekonomi digital diperkirakan akan tumbuh sangat pesat Jutaan jenis usaha dan jenis pekerjaan yang baru akan muncul Tapi jutaan lainnya tidak bisa berkembang, bahkan mungkin akan hilang Adanya pandemi COVID-19 ini mempercepat proses transformasi Penggunaan teknologi di masa pandemi semakin meningkat dalam segala aspek Dan membuat pekerjaan menjadi sangat fleksibel Baik dari sisi waktu maupun tempat Perubahan ini menimbulkan disrupsi terhadap perilaku industri dan pekerja Sehingga tercipta sebuah tatanan baru dalam dunia kerja Pada akhirnya profil dan skill tenaga kerja yang dibutuhkan di masa yang akan datang juga berubah World Economic Forum memprediksi kemampuan atau skill yang akan semakin dibutuhkan di masa depan adalah Pemikiran yang kritis dan analitis Kreativitas dan inovasi Penggunaan dan desain teknologi Kemampuan menyelesaikan masalah Fleksibilitas Kemampuan menghadapi stres Serta kepemimpinan dan pengaruh sosial Semua skills ini sangat penting untuk dimiliki Agar bisa bersaing di era global ini Tantangan yang lain adalah Indonesia akan mendapatkan era puncak bonus demografi sampai tahun 2030 Pada periode ini struktur penduduk Indonesia Sebagian besar akan diisi oleh penduduk usia muda produktif berusia 20 sampai 39 tahun Artinya apa? Persaingan di masa ini akan sangat ketat Dan Anda semua tidak bisa hanya bersantai-santai dengan mengandalkan ijasa semata Sebagai gambaran data menunjukkan bahwa jumlah pengangguran dengan tingkat pendidikan tinggi Yaitu pengangguran yang berlatar pendidikan diploma, universitas jumlahnya cukup tinggi 1,2 juta orang Ini data diambil pada bulan Agustus tahun 2020 Sehingga di era baru ini kualitas sumber daya manusia dan kompetensi yang dimiliki Akan menjadi kunci kesuksesan Baik kesuksesan individu, organisasi maupun bagi sebuah masyarakat dan bangsa Kita harus bisa memastikan diri kita bisa menjadi kompeten dan produktif Dengan menguasai skill yang esensial di era transformasi digital ini Para mahasiswa baru UNESA yang saya banggakan Jadi ingat kunci pertama menghadapi tantangan dunia kerja saat ini Adalah menjadi kompeten di bidang yang kita tekuni Saya juga mengingatkan meskipun kita memiliki kompetensi yang tinggi Tetaplah rendah hati dan jangan cepat berpuas diri Teruslah belajar, tumbuh, berkembang dengan memanfaatkan segala media yang ada Untuk apa? Untuk menambah skill dan kompetensi yang kalian miliki Di era yang mengutamakan kompetensi dan fleksibilitas ini Kuncinya adalah adaptif dan inovatif dengan segala perubahan Di era digital proses pembelajaran bisa dilakukan sepanjang waktu dengan berbagai media yang ada Siapapun harus terus beradaptasi untuk dapat meningkatkan kompetensi dan kontribusinya Selanjutnya saya juga mengingatkan bahwa mahasiswa itu juga memiliki tanggung jawab sosial Sebagai agent of change, agent of social control, dan agent of intellectual Oleh karena itu tumbuhkanlah kedekatan dengan masyarakat, kedekatan dengan rakyat Berkontribusilah yang dapat membuat perubahan yang positif di masyarakat Jangan jadi mahasiswa yang berada di menara gading yang hanya bangga dan sibuk dengan urusannya sendiri Manfaatkanlah berbagai media yang ada seperti organisasi mahasiswa Untuk meningkatkan kompetensi diri dan berkontribusi positif bagi masyarakat Saya juga menyarankan kepada Anda semua untuk bisa mulai belajar berwirausaha Atau magang pada dunia usaha sejak saat ini Sehingga kelak ketika lulus sudah memiliki pengalaman untuk langsung berkontribusi pada perekonomian Akan lebih bagus lagi kelak ketika selesai lulus kuliah menjadi sarjana Jangan hanya mentargetkan diri menjadi pekerja Tapi jadilah intrapreneur Dengan menjadi intrapreneur selain bisa menghasilkan secara ekonomi Yang tidak kelak pentingnya adalah bisa membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain Teruslah mengembangkan sopski dan akhlakul karimah Karena kompetensi tanpa budi pekerti yang baik tidak akan bermanfaat Yang terakhir tetap terus mencintai dan berusaha membangun bangsa dan negara ini Saya yakin bahwa Anda semua mahasiswa UNESA Akan menjadi pemimpin dan motor pembangunan bagi masyarakat Jawa Timur khususnya Dan Indonesia pada umumnya di era bonus demografi dan revolusi digital Sekali lagi selamat atas diterimanya Anda semua sebagai mahasiswa baru UNESA Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan PKKMB dengan penuh semangat Selamat menjalani perkuliahan dan semoga Anda semua bisa menjadi mahasiswa yang terus tumbuh Menjadi produktif dan berkarakter sesuai moto UNESA Growing With Character Demikian yang dapat saya sampaikan semoga dapat bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh